Pemirsa tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengungkap bahwa pelaku curanmor atas nama Kamelia Chandra dan Johansyah telah mengakui bahwa selain dimayang, keduanya juga kerap melancarkan aksinya di 4 lokasi berbeda. Keduanya merupakan sindikat pencurian sepeda motor yang selama ini meresahkan masyarakat. Tim macan unit Reskrim Polresta Jambi terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Kamelia Chandra umur 32 tahun warga Lorong Ibrahim yang merupakan seorang residivis dan Johansyah umur 28 tahun warga RT5 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi beberapa waktu lalu. Wakab Polresta Jambi, AKBP Ruli Yunianto mengatakan bahwa selain melancarkan aksi di kawasan Mayang, kedua tersangka juga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di 4 TKP lainnya, yakni di toko Villa Parfum di Jalan TP Sriwijaya, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo dengan mencuri Honda Beat Warna Hitam nomor polisi BH3210NX. Kemudian di depan konter HP Aria Cell di RT28 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebuah Honda Beat Street nomor polisi BH2199XE. Selanjutnya Honda Scoopy warna coklat BH4709ZB di Jalan TP Sriwijaya, RT1, nomor 23 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Kemudian Honda Scoopy warna hitam BH4722ZW di toko bangunan Rimbo Jaya di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Ruli menambahkan pihaknya saat ini sedang mencari keberadaan 4 motor yang diketahui telah dijual oleh para pelaku tersebut. Dirinya juga menghimbau kepada pembeli barang hasil curian yang dilakukan oleh Kamelia Chandra dan Johansyah untuk menyerahkan motor-motor tersebut ke kepolisian, karena jika tidak pihaknya akan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para penada. Ini termasuk residivis, makanya kami sebut dia spesialis curanmor. Karena sudah seringkali melakukan curanmor, sudah tertangkap, berulang lagi. Jadi ada catatan criminalitas namanya residivis. Jadi harapan nanti putusan pengadilan yang maksimal. Harapan dari kami selaku penyidik yang mengungkap kasus ini, nanti putusan pada yang berkelangutan, para pelaku yang meresahkan masyarakat ini diputus maksimal. Saat ini, kedua pelaku telah diamankan ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dicerat dengan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.